Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Alef Nurmaman, dan disini aku akan memperhatikan cara membuat 3D Curve Monitor menggunakan software Blender. Oke langsung saja izin saya sendiri. Nah kita sekarang sudah masuk di Blender-nya. Langsung saja kita membuat kita men-scale dulu. Blender-nya, kemudian kita buat layarnya tipis, karena monitor sekarang sudah berat tipis-tipis ya teman-teman. Setelah itu kita bagi menggunakan Blender-nya menjadi 5 bagian, seperti ini. Selanjutnya tekan 2 untuk men-seleksi garis, dan kita seleksi garis-garis disini. Selanjutnya kita buat efek mangkong menggunakan hit. Ini sudah cukup seperti ini, lalu kita lakukan hal yang semangat ada garis yang berada di tenangan. Sudah cukup seperti ini. Sudah cukup ya teman-teman seperti ini. dan sekarang kita akan membuat atas tergantung sebenernya kalau misalkan pengen pakai modifier mirror pun itu juga bisa, mungkin akan lebih cepat juga kita akan membuat objek baru agar tidak pada saat kita harus keluar dari edit mode kita akan membuat silinder untuk bagian belakang kita akan membuatkan pengen ini sudah cukup setelah masih terlalu selesai cukup tinggal kita seperti ini yang tidak sampai ini sudah sedikit kita buat lagi objek baru kita buat di bawah bagian bawahnya sesuaikan dulu agar mungkin harus dari bawah biar kelihatan berikutnya scale terkecil sudah cukup tinggal kita pertebal kita gunakan extra nah sudah seperti ini wah oke selanjutnya tiap sisinya kita akan perhalus kita tekan 2 dulu selesai garis kita akan membuat tiap sudutnya menjadi langkung setelah terseleksi keempatnya kita chater lb untuk membuat bezel ini sudutnya bisa kita atur dengan menggunakan scroll mau sebanyak apapun bisa cuman disini aku pakai 3 sudutnya seperti ini lanjut ke crossfit oh iya kita warnin dulu kita warnin dulu masuk ke material praktis kita yang gini setiap sudah ada tambahkan warna aku ini memang buat peneritan untuk melihatnya kita pakai ini kita atur sedikit ini kita atur sedikit metal metal ini rawness rawness itu kalau misalkan semakin tinggi angkanya dia akan semakin dok sementara kalau semakin kecil itu akan semakin ini blush kita buat agak dev aja smooth ini kita langsung set warna ini oke ini sebelumnya kita masih belum smooth ya masih low poly kita thermal ini saja kita buat smooth mungkin kita tambah modifier lalu surface subdivision surface level 2 sudah cukup level 2 nah tapi disini kita harus memperbaiki ini menggunakan lipat ya teman-teman oke oke untuk yang lainnya mungkin kita pakai sense nah seperti ini tampilannya tinggal kita disini akan memedit monitornya agar terlihat menjadi seperti layar semua semakin terus kita buat shading shading kita tambahkan seperti ini kita tambahkan selanjutnya terus kita jika ingin menambahkan image kita pakai juga image texter untuk menggabungkan keduanya kita butuh yang namanya apabila ingin menambahkan gambar juga bisa tinggal yang ini menambahkan gambar mungkin sampai sini saja tutorial dari aku terima kasih banyak mungkin terima kasih selamat menikmati